coba lagi dengan MS review kali ini saya dapat paket ya ini adalah VGA yaitu PCI Express VGA untuk desktop yaitu untuk komputer yang saya pakai bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu MS review channel sehingga mendapatkan informasi paling cepat ini adalah komputer saya tampilan sebelum menggunakan VGA ini paketnya saya buka dulu ya ini adalah VGA low profile atau VGA untuk desktop jadi komputer saya ini kan awalnya menggunakan VGA ini ya on chip ya sekarang karena ada barangnya saya pengen menggantinya dengan VGA dedicated ini adalah tampilan dari perlindungnya ya inilah VGA yang saya beli yaitu VGA low profile untuk desktop saya menggunakan Dell OptiBlack outputnya adalah HDMI dan DVI digital video interface ya nah ini cocok sekali ini kebetulan saya dapat ini juga dapat konverternya sekilas ini sepertinya bisa dual monitor jadi saya bisa menggunakan DVI dan saya juga bisa menggunakan HDMI kebetulan saya juga ada ini monitor yang menggunakan HDMI atau misalkan suatu saat saya beli monitor lagi pilihnya cukup cukup banyak ya saya menggunakan DVI saya menggunakan HDMI atau saya menggunakan VGA biasa seperti ini oke langsung saja membuka casing komputer ya jadi VGA komputer terletak di sini VGA nya kita nanti akan lepas bagel di sini juga oke kita matikan dulu kontrol safety nya dilepas dulu semua gabel-gabelnya oke ini bagusnya OptiPlex ya tinggal dilepas gini ya ini adalah komputer atau CPU yang sudah saya buka dan kita akan melihat sebentar 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 ya lebih detail ya ini posisi CPU saya berdiri jadi kita akan pasangkan di sini ya nah di di sini kita akan pasangkan di bagian bawah ya ini jadi ini ya di sini kita akan pasangkan di sini ini 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 adalah slot untuk VGA nya ini ya ini untuk VGA nya ya ini kita akan lepas dulu ininya bracketnya di sini yang low baru kita pasang kita masukkan ke sini oke oke bagi yang pengen lihat tampilannya secara detail ya ini ini adalah kipasnya kita lihat bagian belakangnya seperti ini ya 64 bit 512 DDR3 ya ini seperti ini ini converternya iya converter kabelnya oke akan lepas dulu soketnya jadi di sini kita akan lepas dulu kita lepas yang satu ya di sini yang atas ini cukup mudah diputar dulu gini ya kita lepas langsung nah seperti ini nanti kita akan masukkan ke sini seperti ini seperti ini baru kita putar kan kita pastikan dan masuk dulu semuanya kita akan lepas ya seperti ini oke kita pasang ya oke siap masukkan seperti ini kita dorong kita akan masukkan ke bagian ini semoga kelihatan ya semoga kelihatan ya soalnya saya ini ada saya dorong oke cek dulu posisinya ya slotnya pas sekali ya sudah masuk sekarang sudah terpasang dengan erat semua ya oke tidak ada problem pasang sekarang di sini di bagian VGH ya saya akan lepas VGH nya di sini baru saya sambungkan dengan converter nya kita akan nyalain dulu kita akan nyalain dulu saya PLA tekan telah kelihatan kita nyalain dulu dan mengazapkan tetahkan dulu Five ini dari setting nya ini saya lihat secara langsung dia akan memilih ke auto jadi ter 일 Engine Apabila akan memilih ke dedicated VGA apabila ada VGA Loading Windows tapi belum saya set di resolusinya Kita akan set resolusinya Masuk ke resolusinya Ini adalah resolusi dari monitor bawaan Otomatis melakukan setting Untuk mengoptimalkan setting Maka download dulu driver dari ini Dari VGA card nya di situsnya Ada di bagian bawah saya buat keterangannya nanti Selanjutnya dapat dilakukan setting Dengan cara dari desktop klik kanan Di bagian resolusi setting Disitu ada banyak pilihan Dan pilihan ini sudah sesuai dengan setting yang benar dari VGA card Demikian video singkat dari MS Review Semoga memberikan manfaat Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video dari channel MS Review Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih